Terima kasih yang masih di pojok Madura. Pemirsa kedatangan Haji Marzuki dan Harian Tomaluyo diterima oleh KPU Pemkasan pada hari Rabu malam kemarin sekitar pukul 9. Namun sayangnya pasang yang maju lewat jalur independen ini tidak diterima oleh KPU karena berkas persyaratan yang setelah diverikasi tidak memenuhi syarat. Sesuai berita acara, tertanggal 30 Desember 2017, namun dari pihak calon tidak terima sehingga melaporkan KPU ke Panuasiu. Terima kasih. Dengan keputusan KPU karena ada satu kota berkas dukungan tidak dihitung. Sementara di Silon sudah memenuhi sehingga minggu sore pasangan tersebut mendatangi Panuasiu dalam rangka melaporkan KPU. Tidak hanya itu, Lia Sun O'Fisher atau L.O. Mahar, Laili Kudriana mengatakan, pihaknya tidak mendapat tanda terima penyerahan berkas mulai masuk ke KPU, ditambah lagi tempat berkasnya tidak dijaga ketat sehingga siap saja bisa masuk ke ruangan itu. Dia khawatir berkas tersebut akan banyak hilang. Dari awal kita masuk, menyerahkan berkas, kita kan tidak dapat tanda terima penyerahan berkas. Itu yang kita laporkan. Dan juga kita melaporkan juga pengawasan yang kurang tertib, kurang ketat juga di sana. Banyak data kami dibiarkan di ruang terbuka dan tidak ada pengawasan khusus sehingga siapa saja bisa masuk ke ruangan tersebut. Itu yang kami sayangkan dari KPU. Hasil pelenggitan atau apa, berkas jumlah berkas itu memang memenuhi Pak ya? Kalau jumlah berkasnya itu memang belum memenuhi, tapi masih ada satu kardus yang belum dibuka, yang belum dihitung. Belum dihitung, Pak. Berapa jumlahnya satu kardus dikirkan, Pak? Kita mencukupi karena kita berangkat dari rumah, mencukupi. Justru kita sekarang sedang, kita sekarang itu malah berpikir barang kami akan ada yang hilang dari sana. Sementara Ketua KPU melalui via telepon mengatakan bahwa pasangan yang disingkat mahar tidak lulus karena tidak memenuhi syarat. Setelah perhitungan oleh KPU ada tiga poin pertama, jumlah dukungan terdapat dalam hard copy model B1 KWK. Perseorangan sebanyak 37.302 orang dan tersebar 100% di 13 kecamatan. Kedua, jumlah fotokopi identitas kependudukan yang menjadi lampiran formulir model B1 KWK. Perseorangan sebanyak 43.605 pendukung dan dinyatakan kurang dari jumlah minimal dukungan. Ketiga, jumlah dukungan yang terdapat dalam soft copy model B1 KWK perseorangan sebanyak 51.311 orang dan tersebar di 100% di 13 kecamatan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dukungan terhadap mahar dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dikembalikan pada bakal calon yang bersangkutan. Muhammad Hasan melaporkan.